Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dirahmati Allah Saya doakan Bapak Ibu Semuanya yang mendengar video ini Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan Di dunia dan akhirat Tentunya semakin dekat kepada Allah Dan dekat dengan impian Dan mendapatkan rida Allah Dan rida baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Cara bersolawat agar terkoneksi kepada Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Solawatnya apa? Solawatnya mah bebas Yang penting kita senang, kita nyaman Jenis solawat banyak Tapi cara bersolawat itulah yang paling penting Kenapa saya memilih solawat jibril untuk jamaah-jamaah saya? Karena saya tahu jamaah saya itu banyak yang sudah dewasa Sudah lanjut dan bahkan banyak yang mu'alaf Lidahnya kadang kurang faseh begitu Bapak Ibu Lalu saya ajarkanlah solawat jibril Saya ijasakan solawat jibril kepada jamaah-jamaah Itu pun kadang-kadang suruh bacanya masih kesulitan begitu Saya tidak mau cari yang susah-susah Tidak mau cari yang panjang-panjang Tetapi yang mudah, yang pendek, yang hasilnya dasar begitu Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda Kan begitu? Ketika kita bersolawat Maka Rasulullah akan membalas solawat kita Ketika kita mengucapkan salam Maka Rasulullah pun akan membalas salam kita Contohnya begini Bapak Ibu Ketika saya mengajarkan solawat saya pribadi Saya hadirkan ikhsan Cinta, mahabah, rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW Hadirkan ikhsan Supaya terkoneksi Contohnya begini Ketika kita mengetahui ilmunya Contoh begini ya Bapak Ibu Kan yang mengajarkan Mengucapkan salam itu sunnah Menjawab salam itu wajib Kan Rasulullah Kan gitu ya Lalu ketika kita mengucapkan salam Pasti Rasulullah menjawab salam kita Betul apa betul? Pasti jawabnya betul Gak mungkin Gak mungkin Rasulullah bohong Contohnya begini Ketika kita mengucapkan Assalamualaika Ayuhan Nabi Muhammad SAW Pasti Rasulullah menjawab salam kita Begitu Bapak Ibu Maka pejamkanlah mata Ucapkanlah Assalamualaika Ayuhan Nabi Muhammad SAW Tujuh kali Bapak Ibu Tujuh kali Dengan kolumbu kita Dengan hati kita Dan pasti hati kolumbu badan kita Akan gemetar Kenapa? Karena Rasulullah menjawab salam kita Dengan hati kita Merasa itu Begitu Bapak Ibu Lalu ketika itu Salawatlah Jibril Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya Karena semakin banyak kita bersolawat Apakah kata Rasulullah Dosa diampuni Dan hajat kita Dikabulkan Banyak kisah Keajaiban-keajaiban Orang yang bersolawat Dengan sungguh-sungguh Dengan iksan Dengan penuh cinta Dengan penuh mahabah Maka Allah beri rezeki Dari area yang tidak disangka-sangka Lalu ketika kita Salawat Salallahu ala muhammad Pasti Rasulullah Menjawab salam kita Maka Bacalah salawat Dengan cinta Dengan rasa Rindu Supaya apa? Supaya terkoneksi Kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu ala salam Lalu doa lah Minta Ketika kita salawat Salawat ya salawat Ustaz Banyak yang bilang Salawat itu untuk dunia Salawat itu untuk duit Salawat itu untuk harta Salawat itu untuk minta Supaya Allah Hutang gitu Ya boleh lah Kan yang nyuruh Allah Salawat ibadah Salawat ibadah Yang nyuruh apa? Allah Dan Rasulullah Salawat itu ibadah Bahkan Allah berfirman Inna allaha wa malaikat tahuyu Soluna ala nabi Ya ayuhal lalina amanu Solu alaihi wa salimu taslimah Tuh kata Allah Allah dan para manekat salawat Maka kita yang merasa punya iman Diperintahkan salawat Salawat itu ibadah Lalu doa ibadah bukan Doa itu ya ibadah Bapak Ibu Bahkan Allah mengancam di surat 40 ayat 60 tuh Surat gofir Berdo'alah kepadaku Miscaya akan aku perkenankan Dan tinggalkanlah Orang-orang yang menyembuhkan diri Gak mau berdoa Begitu Ketika kita salawat Contohnya salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala hiwasalam Sebanyak-banyaknya Sehari semalam minimal 7 ribu Luar biasa Bapak Ibu Banyak jamaah saya yang Sudah gabung di grup ilmu makna terjeki Dan saya masukkan ke grup pecinta salawat Itu udah puluhan ribu Salawat jibrilnya Keajaiban-keajaiban Banyak terjadi Lalu apa Setelah salawatnya doa Ya Allah Dengan salawat ini Ya Allah Minta Minta apa Umrah Minta apa rumah Minta apa mobil Minta unasin dong hutang Boleh gak Boleh Itu perintah Allah Jadi kalau ada orang yang mengatakan Salawat kok untuk dunia Salawat kok untuk bubir Untuk Apa Unas hutang Ya itu perintah Allah Perintah Allah Tahajud kok untuk dunia Ya gak boleh Sedekat kok untuk dunia Ya gak boleh Sayang Salawat pun minta syafaat Gitu kan Saya ajarkan kepada jamaah Tahajudlah Duhalah Niatkan Tahajud Duhah Baca Quran Sedekah Itu kan ibadah Lalu doa itu ibadah Jadi kalau kita udah tahajud Kita sudah duha Kita sudah salawat Kita sudah sedekah Jalan tak Takwa Lalu berdoa Berdoa Boleh gak Yang larang siapa Gak ada yang larang Yang larang orang yang gak tau Sedangkan Allah dan Rasulullah Memerintahkan Lalu bagaimana tuh Dengan hadis Riwayat Imam Muslim Tiga laki-laki yang terjebak Dalam gua Mereka berdoa Dengan amal soleh Yang disebut dengan Sedekah Itu perintah Perintah Bahkan Rasulullah bilang Kalau kamu salawatnya Diperbanyak Hadisnya Sohel loh Bapak Ibu Perbanyaklah salawat Lalu ketika banyak salawat Dosa diampuni Hajar dikabulkan Yang bilang Rasulullah Begitu Dengan jalan salawat Itulah Cara tercepat Untuk menggapai Ridha Allah Lalu ketika Kita banyak salawat Lalu berdoa Berdoa Ya sangat Boleh Uang itu Perintah Allah Kok gimana Allah aja nyuruh Rasulullah nyuruh Kok banyak orang Yang larang Halo Gimana tuh Kan gitu ya Jadi Bapak Ibu Jangan putus asa Dari rahmat Allah Gapailah hajat Dengan sholah Salawat Gapailah impian Hajar anda Dengan sholah Salawat Peganglah salawat Karena itu Senjata yang paling ampuh Kalau salawat itu Sudah Mohon ampun Salawat itu Ya mohon ampun Udah mohon ampun Kalau salawat itu Sudah jikir Kalau salawat itu Sudah doa Kalau orang berjikir Belum tentu sholawat Kalau orang beristighfar Belum tentu sholawat Kalau orang berdoa Belum tentu sholawat Tetapi Kalau sholawat Sudah pasti Jikir sudah pasti Istighfar sudah pasti Berdoa Maka dari itu Bapak Ibu Perbanyaklah sholawat Supaya hajat dikabulkan Dan Kita Dekat kepada Baginda Nabi Muhammad Salallahu Alayhi wassalam Ingat Kata Rasulullah Orang yang dekat Kepadaku Kelak Di hari kiamat Orang yang Menyantuni Anak yatim Yang paling banyak Sholawatnya Seperti ini Bapak Ibu Maka dari itu Cintailah sholawat Cintailah Cintailah yang Disolawatin Siapa Nabi kita Nabi Muhammad Salallahu Alayhi wassalam Maka Yuk cintai Nabi kita Supaya Sholawat kita Terkoneksi Kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu Alayhi wassalam Supaya kita Diakui Diakui siapa Rasul Rasulullah Dimana Di dunia Dan akhirat Mendapat shafat Dimana Di dunia Dan akhirat Kok bisa di dunia Dapet shafat Iya Ketika Rasulullah Bilang Kepada Allah Ya Rab Ya Rab Hambamu Umatku Bersolawat Kepadaku Minta tolong Supaya Lunas utangnya Lunasin dong Ya Rab Maka Allah Pasti akan Mengabulkan Lalu Ya Rab Umatku Minta mobil Minta rumah Minta umrah Kasih si Allah Gitu Kalau Rasulullah Sudah bilang begitu Kira-kira gimana Bapak Ibu Pasti dikabul Kabulkan Jangan Dengarkan Orang yang gak Ngerti Tapi bertanyalah Kepada orang yang ngerti Apa kata Rasulullah Jika satu urusan Diserahkan Bukan pada ahlinya Maka tunggulah Kehancuran Sama Bapak Ibu Tentang agama Tanyalah Kepada yang ngerti Supaya Bapak Ibu Gak tersesat Carilah guru Yang ngerti Supaya Bapak Ibu Selamat Jika ada yang Mengatakan Gak boleh Salawat Untuk dunia Untuk mobil ini Maka Berarti Bertentangan Dengan Perintah Allah dan Rasulullah Sedangkan Allah dan Rasulullah Nyuruh Salawat Lalu doa Kan kita Salawat Lalu doa Yang nyuruh Sapa? Allah Lalu ada orang Yang mengatakan Gak boleh Halo Maka Jangan dengarkan Dengarkanlah Orang yang ngerti Semangat Saya doakan Bapak Ibu Semuanya Yang mendengar Video ini Walau lunaskan hutangnya Walau lapangkan hidupnya Amin Terima kasih telah menonton